Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Hadhok mengadilan tipikor Medan Sumatera Utara yang menjadi tersangka suap. MA meminta para hakim menjaga integritas mereka. Mahkamah Agung menyesalkan kasus dugaan suap yang menjerat Hakim Adhok pengadilan tindak pidana korupsi Medan Sumatera Utara, Meri Purba. Juru bicara Mahkamah Agung, Soehadi, menyebutkan pasan terhadap para hakim cukup sulit. Pihaknya pun meminta kepada seluruh hakim harus selalu menjaga integritas dan menghindari perbuatan korupsi. MA juga telah menonaktifkan sementara Meri Purba sebagai hakim. Jika sudah ada putusan pengadilan tetap, MA akan memberhentikan Meri Purba. Jadi kemarin setelah ditetapkan dua tersangka dari aparatur pengadilan, yang pertama adalah hakim Adhok, yang kedua adalah penitra pengganti, kemarin sudah ditetapkan, dia diberhentikan sementara. Sementara, karena kita menjunjung asas praduka, tak salah. Jadi, kalau nanti mereka dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwa mereka tetap berlah, nah ada aturannya baik kode etik PP5-4 tahun 2010 tentang desain pokoknya negeri, itu bisa diberhentikan secara definitif. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka suap hasil operasi tangkangan di pengadilan negeri dan hakim Adhok pengadilan tipikor Medan Meri Purba, panditera pengganti pengadilan negeri Medan Hel Pandi, pengusaha sekaligus terpidana Tamin Soekardi, dan orang kepercayaan Tamin Hadi Setiawan. Hakim Meri Purba juga menerima suap 280 ribu dolar Singapura atau setara 3 miliar rupiah dari terpidana Tamin. Suap untuk mempengaruhi proses penanganan perkara Tamin yang telah ditangani oleh hakim Meri Purba. Tamin merupakan terpidana kasus penjualan aset negara senilai 132 miliar rupiah. Tamin difonis 6 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprilia Putri, M. Firman, Enggar, INews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.